Intro Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy, selamat datang di channel Momoy Android Gamer Iya, 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 saya tau ini udah tanggal 1 Juni, tapi kok saya masih aja bahas game Android terbaru yang rilis bulan Mei? Ya, soalnya terakhir pembahasan game Android terbaru, baru sampai minggu ke-2 Mei, toh, minggu ke-3 sama ke-4 kan belum tuh, rasanya nanggung gak sih? Kayak kalau lagi berak, tapi belum tuntas, belum cebok, tapi udah keburu keluar dari WC gitu loh Nah, biar plong di hati nih, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini, kita akan membahas 6 game Android terbaru dan terbaik, rilis di minggu ke-3 Mei 2021 Artinya, kita akan membahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 15 sampai 21 Mei 2021, biar bisa lanjut ke minggu ke-4 terus masuk ke bulan Juni deh, gitu ngeeh? Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video Tapi kalau gak suka videonya, ya klik dislike aja gak apa-apa kok Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android terbaru dan terbaik, rilis di minggu ke-3 Mei 2021 versi Momoi Android Gamer Robot Warrior Top Down Shooter Offline Game Game offline yang satu ini bercerita tentang sekumpulan ilmuwan yang bikin robot petarung gitulah Terus mereka pengen nyobain performa robot itu pas bertarung itu tuh kayak gimana Dengan berbagai tes yang kemudian berujung ke berbagai misi dengan disisipi sedikit penceritaan lewat dialog antar karakternya Secara bertahap, nantinya kalian bisa mengupgrade kemampuan si robot Karena ya, misi-misinya nanti bakalan susah kalau si robot gak diupgrade Sebenernya secara gameplay, ini game lumayan juga sih Penggunaan sudut pandang top-downnya juga sebenernya udah oke Tapi yang jadi masalah, kayaknya grafik game ini agak-agak kurang nyaman dilihat gitu deh Menurut saya efek nge-blurnya itu malah bikin gampang pusing kawan-kawan Kalau efek blurnya dimatiin, agak mendingan sih sebenernya Tapi gak terlalu sip juga lah Terus kontrol game ini yang menggunakan dua tombol analog utama Terasa agak-agak kurang nyaman gitu Tapi secara keseluruhan, tetap aja sih ini game yang layak buat dicobain Apalagi ini game offline Kalian suka tuh yang offline-offline? Hayo ngaku Hihihi Ankylosaurus Simulator Kalau kalian ngerasa sedih dan ngerasa kalau dunia ini lagi gak berpihak sama kalian Terus kalian ngerasa capek jadi manusia Mungkin kalian bisa jadikan game ini pelampiasan kawan-kawan Yap, di game ini kalian bisa jadi dinosaurus Hihihi Yoi, bukan jadi kucing Bukan jadi anjing Apalagi jadi kinjeng atau tengu Kalian bakal jadi dinosaurus Hihihi Absurd ya Lebih tepatnya di game ini kalian bakal jadi ankylosaurus gitulah Dan karena ini game simulator, ya kalian bakalan merasakan gimana sih sensasi atau rasanya kalau jadi ankylosaurus Kalian bakal bisa keluyuran di map yang terasa open world dengan ukuran yang lumayan luas Tapi ya, kalian gak cuma keluyuran aja sih kawan-kawan Karena kalian bakalan menjalani quest macam disuruh bunuh dinosaurus-dinosaurus lain Golei endok alias nyari telur Dan berbagai macam misi yang lainnya Secara gak langsung, karena kalian disuruh membunuh dinosaurus-dinosaurus lain di game ini Kalian jadi belajar nama-nama dinosaurus gitu Yang unik, kalian itu bisa merancang rumah dinosaurus kalian itu Dengan berbagai pohon, batu, atau hiasan lain lho Tapi yang aneh, si ankylosaurus ini bisa mengeluarkan skill yang bisa di-upgrade Macam skill buat manggil hujan es yang berguna buat membunuh dinosaurus lain Wahahahaha Aneh-aneh aja ya Unholy Adventure Point and Click Story Game Dari developer Dali Games, yang cukup dikenal dengan game lucid dream adventure Yang berhasil meraih beberapa penghargaan di tahun 2017 dan 2018 yang lalu Developer Dali Games hadir kembali dengan game terbarunya nih Masih menggunakan mekanisme point and click Yang intinya kalian diminta buat Nunul kene nunul kono alias pencet sana pencet sini Game ini masih menawarkan satu hal utama yang jadi ciri khas game buatan developer yang satu ini Apakah itu? Jawabannya adalah penceritaan Yap, developer yang satu ini memang demen banget menawarkan penceritaan yang enak banget diikuti Dan tentunya masih dengan nuansa misteri horornya gitu lah Plus, di game ini kalian juga akan dihadapkan dengan puzzle yang terbilang punya tingkat kesulitan Mulai dari level gampang menengah sampai yang cukup bikin cekot-cekot di kepala Game ini berhasil bikin hal-hal yang sederhana jadi terkesan penuh misteri Contoh nih, di awal game kalian itu berusaha mencari karakter bernama Beatrice yang pergi embuh kemana Nah, buat nyari karakter Beatrice itu, kalian kudu nelpon beberapa orang dulu buat mencari informasinya tuh Tapi nomor teleponnya itu baru bisa kalian dapatkan dari memecahkan puzzle yang ada Yang puzzle-puzzlenya itu baru bisa terbuka setelah kalian memecahkan puzzle yang lainnya Hurrah, mumet randasmu Wes, pokoknya kayak gitulah gamenya Asik banget loh mainin game kayak gini Dipaksa mikir sambil ngikutin cerita gitu soalnya Monggo dicobain aja kawan-kawan Number 3 Last Viking God of Valhalla Kalian tau game PC Valheim yang belakangan kemarin sempet booming karena keunikannya sebagai game survival Nah, Last Viking God of Valhalla ini mungkin bisa jadi alternatif buat kawan-kawan yang pengen nyari game mirip Valheim di Android Atau minimal bisa juga lah buat kalian yang emang demen game survival Tapi perlu saya ingetin nih, game Last Viking God of Valhalla ini agak beda dari game survival lain ya Boleh dibilang ini game survival yang gak ada ampun Weh, kok isah ngono bang momoy? Soalnya buat ngumpulin resources di game ini tuh gak segampang game survival lain kawan-kawan Demikian juga dengan fitur craftingnya Kalau di game survival lain kan kalian bisa langsung crafting toh karena fiturnya emang udah tersedia Di game ini kalian kudu membangun bangunan yang diperlukan dulu supaya kalian bisa crafting Contoh nih, kalian pengen crafting senjata Nah, kalian kudu tuh bikin semacam rumah tempat bikin senjata kalian Kalau kalian pengen crafting hal yang lainnya Ya, kalian kudu bikin bangunan tempat bikin hal yang kalian butuhkan itu Intinya ini game lebih susah lah dari game survival kebanyakan Jadinya lebih menantang toh Piee, yang aku penggemar game survival Tertarik gak sama game ini? Nomor 2 Bleach Eternal Soul Lagi-lagi-lagi dan lagi game yang mengadaptasi cerita dari Bleach rilis lagi Entah udah berapa game bertema Bleach yang bisa kita mainkan di perangkat Android ya? Buat kawan-kawan yang udah jadi Wibu dari lama, harusnya sih tau tentang Bleach Tapi buat kawan-kawan Wibu yang masih muda atau Wibu anyaran Mungkin Bleach gak terlalu terkenal kalau dibandingkan sama Kimetsu no Yaiba atau Dr. Stone Yang notabene adalah anime yang masih terbilang baru ya Well, game Bleach Eternal Soul ini menghadirkan sebuah game khas ACGN Di game ini kita akan berpetualang mengikuti penceritaan asli dari Bleach yang ditawarkan dalam bentuk chapter-chapter gitu Tentu nantinya kita akan mengunlock lebih banyak karakter Bleach melalui sistem gacha yang tentunya bakalan penting buat menemani Ichigo Kurosaki sebagai karakter utama berpetualang Buat mekanisme battle-nya sendiri, sebenernya game ini turn best ya Tapi lumayan seru kok, karena ada fitur buat ngepasin timing gitu Supaya kita bisa menghasilkan damage yang beruntun dari karakter-karakter kita Grafis gamenya secara keseluruhan ya always api loh Walaupun desain karakternya cibi-cibi gitu Gak ketinggalan ada sisipan cutscene juga kok Dan tentunya game ini udah pake pengisi suara biar bikin ceritanya lebih hidup lagi Layak banget deh buat dicobain Number 1 My Hero Academia The Strongest Hero Finally, finally, finally Setelah beta test yang umbuh udah berapa kali Dan harus terus berkutar dengan bahasa Cina tiap nyicipin beta test game yang satu ini Akhirnya, game My Hero Academia The Strongest Hero Rilis buat versi Inggrisnya Hei, selamat tinggal fong-fong-fing-feng yang bikin saya gak paham ini game ceritanya gimana Selamat datang plot cerita yang dibangun di game ini Jujur aja, saya tuh belum pernah nonton anime atau baca manga My Hero Academia Alias buku no Hero Academia Tapi saya penasaran gitu kawan-kawan Makanya dengan adanya versi Inggris ini Saya sih kebantu banget buat memahami ceritanya Anyway, saya gak bahas tentang gameplaynya banyak-banyak ya Karena ini game benernya udah beberapa kali saya bahas buat yang versi Cinanya Intinya, ini game MMORPG yang mengadopsi cerita dari My Hero Academia gitulah Ada unsur gajahnya juga yang memungkinkan kita buat mengunlock hero-hero baru buat dipakai berpetualang Oh iya, ini game open world yang memungkinkan kita buat keluyuran di mapnya Atau pencet aja tombol autonya biar karakter kita jalan secara otomatis biar jempol kita gak pegel Terus grafisnya, ya kayak yang kawan-kawan lihat Udah keren toh, udah cakep toh, udah sip toh Ah hey! Dan yang bikin game ini lebih menarik adalah mekanisme battle-nya yang udah punya fitur kombo Jadi kalian bisa tuh mengkombinasikan tombol serangan kalian Buat menghasilkan kombo dengan efek berantem yang Was-was-blar-wur-wur-getek-getek-getek-getek-getek-lar gitu Yang tertarik mainan game ini, mau cocek link downloadnya di deskripsi ya Soalnya walaupun game ini udah berbahasa Inggris, tapi belum tersedia di Playstore Indonesia Oke deh, itu dia tadi 6 game Android terbaru dan terbaik Rilis di Minggu ke-3 Mei 2021 versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android Terima kasih telah menonton